Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat akun di aplikasi Sibeng, atau cara membuka rekening Sibeng ya. Jadi ini adalah salah satu bank digital yang menurut saya cukup rekomendasi buat kalian yang mau menabung ataupun investasi. Karena untuk bunga tabungannya aja bisa sampai 7%, apalagi bunga depositonya lebih dari 7%. Gratis transfer ke bank lain dan juga untuk bunga tabungannya bisa cair setiap hari. Kalian bisa unduh aplikasinya di App Store ataupun di Play Store ya. Jadi Sibeng ini dulunya adalah bank kesejahteraan ekonomi dan diakuisisi oleh Seagroup yang menaungi e-commerce Shopee dan juga game online yang bernama Garena. Mungkin langsung aja kita bahas untuk cara membuat akun di aplikasi Sibeng. Pertama silahkan unduh dulu ya. Aplikasinya jika sudah langsung aja kita buka aplikasi Sibeng. Di sini kita contohkan di iPhone ya. Oke sudah terinstall, langsung aja kita buka. Mungkin kita buat screen record atau rekam layar aja biar lebih jelas tampilannya. Nah di sini kalian bisa daftar menggunakan Shopee ataupun daftar dengan nomor handphone dan juga Apple ID. Oke sebagai contoh kita daftar menggunakan Shopee aja ya, biar nanti bisa langsung digunakan juga. Kita klik aja daftar dengan Shopee, yang ini yang atas. Kemudian kita buka aplikasi Shopee-nya. Oke kita lanjutkan untuk menghubungkan akun Shopee ke Sibeng. Klik menu lanjut di bawah. Kemudian nanti akan ada verifikasi untuk nomor handphone. Kita klik lagi lanjut untuk verifikasinya. Kemudian silahkan kita masukkan untuk kode verifikasi yang dikirim melalui SMS. Next selanjutnya silahkan kalian buat password ya. Seperti biasa untuk password terdiri dari 8 sampai 16 karakter. Kemudian harus terdiri dari huruf dan angka. Oke mungkin kita buat dulu untuk passwordnya ya. Kita skip aja untuk pengisiannya. Yang penting terdiri dari 8 minimal karakternya dan juga ada huruf dan angkanya. Pokoknya sampai nanti ada tersentang hijau kayak gini. Dan untuk menu lanjut di bawahnya akan nyala berwarna oranye. Nah disini sudah nyala ya, sudah oranye. Berarti bisa kita klik untuk menu lanjutnya. Next selanjutnya kalian bisa aktifkan Face ID ataupun Touch ID. Fingerprint ya kalau Android. Oke kita aktifkan Face ID-nya. Jadi nanti ketika buka langsung menggunakan Face ID. Keperlu lagi harus memasukkan password. Oke sip selanjutnya ada verifikasi e-KTP. Disini ada aturannya juga di bawah bisa kalian baca untuk foto KTP-nya. Pastikan dengan jelas. KTP-nya yang asli ya dengan foto kopian. Langsung aja kita klik ambil foto e-KTP-nya. Posisikan KTP-nya berada di tengah-tengah. Kemudian kita ambil dan pilih konfirmasi. Oke kita klik konfirmasi. Next selanjutnya ada verifikasi e-KTP-nya. Disini data-datanya muncul. Pastikan sudah sesuai dengan KTP kalian. Jika dirasa sudah sesuai untuk datanya, kita klik selanjutnya di bawah. Kemudian kita verifikasi wajah ya. Ada instruksinya juga disini. Jangan memakai kacamata, topi, aksesoris yang dapat menutupi wajah. Jangan bergerak dan juga lakukan di tempat dengan pencahayaan yang cukup. Oke langsung aja kita klik mulai di bawah untuk verifikasi wajah. Nah disini posisikan wajahnya di tengah-tengah. Tunggu verifikasinya selesai. Nah jika sudah, kalian harus disuruh informasi pribadinya dilengkapi. Mulai dari tujuan menabungnya, penghasilan per bulan, sumber penghasilan, pekerjaan, industri, nama lengkap, dan juga email. Nah disini kita sudah isi untuk semuanya biar cepat. Jika sudah terisi, langsung aja kita klik selanjutnya lagi di bawah. Ini untuk syarat ketentuannya bisa kalian baca. Oke kita centang saya telah membaca dan klik selanjutnya. Kemudian kita buat pin yang terdiri dari 6 angka. Dan jika sudah selesai, maka untuk proses pembuatan rekeningnya sedang diproses. Kita tunggu aja 1 hari jam kerja untuk pembuatan rekeningnya. Kita klik aja OK di bawah. Maka kita nanti akan diarahkan ke tampilan beranda awal aplikasi Sibeng. Disini masih pembukaan rekening kamu sedang diproses. Kita tunggu aja sampai proses pembukaan rekeningnya selesai ya. Dan ternyata setelah menunggu beberapa menit ya, sekitar 30 menitan, akhirnya akunnya sudah berhasil dibuat. Disini ada notifikasi dari SMS bahwa rekening Sibeng kamu sudah berhasil dibuka. Oke mantap ya. Jadi gak perlu menunggu sampai 1 hari, proses pembuatan rekeningnya bisa berhasil dibuat. Kemudian kita buka aja aplikasi Sibengnya. Kita penasaran dengan tampilannya. Kita buka dengan Face ID biar lebih cepat. Oke dan ini adalah tampilan awal di beranda Sibeng. Untuk saldonya disini masih 0. Kemudian ada suku bunganya 7% per tahun. Ada pendapatan bunganya juga nanti ditampilkan di beranda awal. Pokoknya untuk pembahasan top up, transfer, deposito dan lain sebagainya kita akan bahas di video terpisah. Untuk kali ini kita hanya akan membahas untuk secara adapternya aja. Semoga videonya membantu. Jangan lupa lagi kalau kalian suka dengan video ini. Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.